Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Hari ini Jelajah Jakarta menjelajahi lokasi tempat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang beberapa hari lalu menanam ribuan pohon di kolong tol beca kayu Nah ini dia lokasinya Sobat Jelajah Jakarta Pagi ini nampak teman-teman pasukan orange Dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU Sedang melakukan aktivitas mengolah tanah-tanah kering agar bisa ditanami pepohonan Sesuai arahan dari PJ Gubernur DKI Jakarta Hari ini kita dari PPSU Kelurahan Meruk Bambu melakukan kegiatan penanaman pohon Selanjutnya dengan instruksi PJ Gubernur menghijaukan area pinggir Jalan Malahayati, Kalimalang ini Tentunya kegiatan ini bukan hanya hari ini, dari kemarin juga kita dari mulai OPJ Gubernur melaksanakan instruksi, kita semuanya sudah mulai bergerak Unsur PPSU terutama sesuai dengan wilayah kami di Kelurahan Meruk Bambu Dengan kurang lebih 50 personil PPSU kita yang ada, kita kerakan semuanya Dengan peralatan perlengkapan yang ada, semuanya dari mulai ujung wilayah kami Dari depan Lampu Merah Borobudur, Universitas Borobudur, sampai dengan arah jalan masuk Tol Becakayu ini Ya tentunya semua apa yang diharapkan PJ Gubernur kita laksanakan Dengan penuh dengan tanggung jawab dan tentunya bertanggung jawab pada masyarakat semuanya Somba Jelajah Jakarta, lokasi penanaman pohon yang sudah dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Lahan yang ditanam pohon ini merupakan lahan yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Yang dikelola oleh Jasa Tirta II Sementara ada lahan lainnya yang dimiliki oleh Badan Pengatur Jalan Tol atau BPTC Jadi untuk aktivitas di sini kita mulai diinstruksikan sampai dengan nanti Ya setiap hari kita lakukan sampai dengan batas waktu sampai apa yang sudah kita tanam membuahkan hasil Entah itu dari pohon yang berbunga, berbuah, pohon produktif, tanaman toga dan lain-lain Sampai dengan tanaman toganya itu dan tanaman berbuah mungkin ya kita harapkan bisa berproduksi Sampai dengan nanti kita perawatan terus Tidak ada batas waktunya Jadi termasuk perawatan, pemeliharaannya semua Ya kita saling kolaborasi dengan Dinas Pertamanan, dengan yang lainnya SKPD-SKPD yang lain Dinas Pertamanan, ada Dinas Tinggungan Hidup dan Dinas SDA dan lain sebagainya Semuanya tentunya kita melakukan hasil kolaborasi Sobat Jelajah Jakarta, lokasi yang saya datang ini hanya sebagian dari lahan yang juga ditanamin pohon Sebab Heru mengajak semua wilayah yang dilintasi oleh tol becak ayu ini ditanamin pohon Mulai dari Halim sampai posisi di Pondok Kelapa Kurang lebih 5 km Selama ini di bawah tol becak ayu memang lahan kosong Oleh karena itu, Heru mengatakan lokasi sepanjang 5 km di bawah tol becak ayu ini ditanamin 10.200 pohon Sehingga menjadi lahan terbuka hijau Wow, keren banget ya Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi lokasi tempat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, tanam pohon Semoga bermanfaat Oh iya, sebelum saya berpisah dari teman-teman pasukan Orin PPSU ini Kita dengarin yuk, yel-yel mereka ini PPSU menemukanmu, bagusnya Mantap teman-teman Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!